Welcome home PDS, ketemu lagi dengan Kanidia Kanidia balik lagi di seksion bebas, belajar bareng PDS dan kita bakal ngelanjutin materi mikro lagi tentang ISOCOS tapi seperti biasa sebelum lanjut, Kanidia mengucapin terima kasih banget buat kalian yang udah memberikan support yang sangat priceless kepada Kanidia dengan cara subscribe, like dan share video ini ke temen-temen kalian biar kita bisa saling berbagi ilmu dan harapannya video ini bisa bermanfaat buat kita semua kali ini kita bakal ngebahas materi tentang ISOCOS jadi kalau kalian udah nonton video tentang perlaku produsen materi ISOC1 ini gak jauh beda sih, lumayan mirip tapi kalau belum paham, monggo ditonton dulu video Kanidia tentang ISOCOS di linknya simpan di atas ya nah, cara paling singkat, paling singkat ya paling mudah untuk mengetahui apa sih arti dari ISOCOS itu jadi ISOCOS itu artinya sama nih ya sama, sementara COS itu kalau dalam bahasa Inggris itu kan artinya biaya ya ya ini pasti biaya produksi jadi ISOCOS itu maksudnya adalah biaya produksi yang sama gimana kak maksudnya? itu dari segi potongan kata aja ya tapi kalau misalnya ada yang banyak pengertian ISOCOS secara lengkap kita udah bisa nih buat pengertiannya sendiri ya kira-kira apa deh? iya, jadi pengertian ISOCOS itu sebenarnya adalah kurva yang ingin menggambarkan kepada kita ya pastinya gimana sih kombinasi penggunaan dua jenis input kombinasi penggunaan dua jenis input inputnya apa aja kemarin kita bahas dua jenis input ya kemarin udah jelas ya inputnya adalah tenaga kerja dan modal yang catatannya kombinasi penggunaannya itu ternyata menggunakan budget atau anggaran atau biaya produksi yang sama kayak gitu ya jadi fokus kita bukan pada berapa sih jumlah tenaga kerja dan modal yang kita gunakan tapi lebih fokus pada biaya produksi yang kita keluarkan nah supaya kalian lebih cepat paham tadi dia kasih contoh gini aja ya misalnya kita dikasih tahu data seperti ini nih ini ada jumlah tenaga kerja lalu ini adalah jumlah barang modal dan ini adalah jumlah barang yang bisa kita hasilkan ya kayak gitu terus sebentar kita dibuatkan tabel dulu seperti ini dan seperti ini jadi kalau kita pengen membuat kurva isocose kita kan harus tahu nih ya kombinasi dua penggunaan dua input ini yang menggunakan oh bukan kuih ya enggak fokus sorry ini harusnya fokus pada menghasilkan biaya yang sama jadi cost ya yang kita jadi yang jadi fokus utama kita adalah cost ya maaf ya kan ini dia enggak fokus jadi kalau kita menceritakan tentang isocose cost kita harus mencari tahu nih berapa kombinasi tenaga kerja dan modal penggunaannya nih ya yang menghabiskan budget yang sama kok biaya produksi yang sama jadi sebelum membuat kurva isocose kita harus tahu dulu nih kombinasinya kayak gimana nah supaya memudahkan di ekonomi ternyata udah ada kok persamaan umum dari kurva isocose nah gimana bentuk persamaan umumnya ya kak kalau kalian kemarin ikut materi kanidia yang tentang budget lain ini linknya ada di atas sebenarnya logikanya enggak jauh beda dengan isocose ini ya tinggal perlu penyesuaian ke beberapa hal karena ini bicara dari sisi produsen nah persamaan isocose itu sebenarnya mudah aja jadi kita bisa bilang PL dikali L ditambah PK dikali K sama dengan C nah apaan tuh kak PL adalah harga dari labor harga dari tenaga kerja dikali jumlah tenaga kerja ditambah harga dari capital dikali jumlah capital pastinya sama dengan C ini adalah bentuk umum dari persamaan isocose nah tapi kan kita juga udah tahu harga dari labor itu kan adalah wage makanya jangan kaget kalau kalian bisa ketemu rumus isocose adalah WL PLnya diganti jadi W ya sementara harga dari capital kemarin kanidia udah singgung itu adalah R atau REM dikali K sama dengan C jadi ini adalah bentuk lain dari persamaan isocose ya nah jadi kalau pengen membuat kurva isocose kita yang pertama harus tahu dulu persamaan dari isocose yaudah ya nah setelah itu ya kita juga harus tahu doang lah ya informasi super basic supaya bisa mengetahui kombinasinya nah kanidia kasih contoh aja ya jadi kita dikasih tahu R kita sebesar 200 ribu misalnya ya lalu wage atau upah itu sebesar 100 ribu ya ini kanidia tulis siapa tau kalian ada yang lupa wage itu dalam bahasa Indonesia artinya upah sementara ini adalah bunga ups sewa ya gak fokus ya selanjutnya misalnya kita dikasih tahu kalau kita punya biaya itu sebesar 1 juta ya nah kalau udah ada data seperti ini bisa gak sih kak kita kira-kira membuat kurva isocose ya jawabannya bisa banget ya walaupun kita gak dikasih tahu tentang kombinasi penggunaannya ini bisa pakai logika sederhana aja kok mirip banget dengan cara kerja si budget lain di perlaku konsumen yang kemarin ya nah jadi caranya kita pakai logika sederhana aja ya jadikan kita punya anggaran sebesar 1 juta dan biayanya udah ada masing-masing ya untuk masing-masing input kita juga udah punya persamaan nih persamaan isocose ada di bawah nih ya jadi udah bisa kita pakai logika sederhana aja misalnya kita mulai dari penggunaan capital ya penggunaan modal yang paling banyak nah kalau duit kita sebesar 1 juta dan biaya dari capital atau R itu sebesar 200 ribu itu kalau pengen menggunakan semua duit itu bisa menghasilkan berapa penggunaan capital ya kita bisa pakai 5 ya jadi bisa pakai 5 kalau menggunakan 5 capital duit kita pasti bakalan habis semua ya jadi tadi kan dia coba ini ya jadi ini adalah WL ditambah RK sama dengan 1 juta nah kita bisa mengganti nih misalnya tadi ini ya kita pengen menggunakan capital itu sebesar 5 nah berarti Wnya itu kan 100 ribu nih nah Lnya berapa dong Kak ditulis L dulu ditambah R Rnya berapa tadi iya 200 ribu ditambah capital kita pengen makanya 5 nah itu sama dengan 1 juta kalau pengen mencari tahu berapa jumlah L yang bisa kita pakai ya sisa diselesaikan aja ya ini kan masih dapat 100 ribu L sama dengan ini 1 juta tetap sini 200 ribu 200 ribu x 5 juga 1 juta nah supaya mudah kita taruh di sebelah jadinya minus kan ya minus 1 juta jadinya dapatnya 100 ribu L itu sama dengan 0 jadi kalau ada yang nanya berapa L yang bisa kita gunakan jawabannya pasti 0 karena 0 dibagi 100 ribu nah apa artinya kalau pengen menggunakan cost sebesar 1 juta dan capital yang kita ingin gunakan adalah 5 maka mohon maaf tenaga kerja yang kita gunakan adalah 0 alias gak ada ya kayak gitu nah logika yang sama kita bisa gunakan misalnya kita bilang loh kalau misalnya aku pengen menggunakan tenaga kerja kak gimana ya konsekuensi paling logis adalah mengurangi penggunaan modal misalnya modalnya dikurangi jadi sisa 4 nah cara menggunakan mencari tenaga kerja kayak gimana kak kalian sisa buat kayak gini tadi nih ya yang 5 nya ini kalian ganti jadi 4 ntar bakal dapat L nya itu sebesar berapa iya sebesar 2 nah silahkan dicoba sendiri di rumah kalau masalahnya masih bingung monggo langsung disampaikan aja di kolom komen ntar kandidia bantu dengan bahasa yang lebih sederhana lagi kalau bisa ya nah hal yang sama kita bisa selalu gunakan misalnya kandidia mau buat ini ada 3 ini mau 1 dan ini 0 aja untuk titik-titik kombinasinya sebenarnya gak ada berapa minimal ya haruskah 5 kombinasi atau 4 kombinasi gak masalah ya penting minimal kita punya 2 kombinasi udah bisa kok membuat 1 garis isocon ya eh kurva isocon ya kayak gitu nah ini kalau kalian pakai logika yang sama disini ntar bakal dapat ini 4 ini 8 ini 10 ya kayak gitu nah sisa di coba aja di rumah biar lebih paham kalau datanya udah lengkap kayak gini kita udah bisa nih buat kurva isocos pastinya ya jadi seperti biasa kalau bisa kita cerita kurva yang paling basic kandidia selalu sampaikan adalah kita harus menentukan sumbu terlebih dahulu ya dan di isocos ini adalah sumbu tenaga kerja yang di atas adalah sumbu modal ya gak boleh kebalik lagi ya nah cara membuat kurvanya gimana kak kita cukup buat titik-titik kombinasi dulu ya ini kalau di tenaga kerja tadi makanya 0 2 4 8 dan 10 ya nah sementara si ini ini adalah 1 3 4 dan 5 ya yaudah kita tinggal buat titik-titik sama ya tadi kalau misalnya pengen menggunakan capital sebanyak 5 maka kita gak menggunakan tenaga kerja berarti mulai dari sini nih nah terus kalau capitalnya 4 pakai tenaga kerja 2 4 berkawan dengan 2 kayak gitu ya lalu 3 ntar berkawan dengan si 4 ya sederhana aja sih macam menggunakan logika pembuatan kurv ya pada umum ya kayak gitu nah 0 dengan 10 kayak gitu nah kalau sudah jadi seperti ini kita bisa tarik satu garis seperti ini inilah yang dinamakan sebagai kurva isokos jadi apa yang bisa kita simpulkan dalam satu kurva sepanjang satu kurva isokos ini nih dari titik ini sampai titik ini kita akan menggunakan biaya yang sama biaya produksi yang sama kalau dalam kasus kita itu adalah 1 juta nah tapi kalau misalnya anggarannya bertambah kak gimana ya sama menggunakan logika yang kemarin kemarin kita udah kasih contoh ya misalnya kalau di budget line sebenarnya konsep yang digunakan di isokos itu sangat mirip lah bisa dibilang dengan konsep untuk budget line ya jadi kalau misalnya ada yang bilang kasus pertama kita mengalami peningkatan biaya kak jadi ada biayanya naik nah gimana kabar kurva si isokos kak misalnya isokos yang awal seperti ini nah terus tiba-tiba karena biayanya naik gimana dong ya jawabannya pasti kurva isokos bakal bergeser ke kanan ya jadi semakin ke kanan biaya yang dikeluarkan itu bakal semakin besar seperti itu ya kalau misalnya kasus berbeda misalnya harga dari tenaga kerja alias UH alias upah misalnya mengalami penurunan lebih murah gitu kan ya gimana kak kurva isokosnya nah misalnya kita punya isokos seperti ini nih awalnya nah karena yang mengalami perubahan adalah wage alias harga dari tenaga kerja maka akan terjadi ya apa rotasi pada di bagian bawah sini ya jadi kurvanya bakal ya karena semakin murah maka bakal keluar kayak gini ya jadi seperti ini pokoknya kalau kalian udah nonton materi kanidia tentang budget line itu udah sangat jelas lah penjelasannya dan logika yang digunakan untuk budget line itu hampir mirip dengan isokos makanya tonton video kanidia tentang iso budget line biar cepet ngeh untuk pendekatan isokos ini nah satu lagi yang paling basic kalau kita bicara tentang isokos semua kurva di ekonomi itu udah kita sering sampaikan ya jadi penting untuk kita tahu slope atau kemiringan dari masing-masing kurva nah untuk si isokos sendiri slope-nya di ekonomi kita udah sepakati adalah PL dibagi PK alias PL itu apa ya ya adalah wage dan capital adalah rent jadi kalau ada yang nanya apa slope dari isokos itu adalah wage per rent untuk kasus kita sendiri wage kita ada berapa ya 100 ribu dibagi dengan 200 ribu jadi itu bisa ditulis kayak gini 100 ribu dibagi 200 ribu ya jawabannya adalah 1 per 2 tapi karena posisinya seperti ini berarti pasti akan minus pasti ya jadi slope isokos itu adalah 1 per 2 alias WR tapi dia negatif karena model kurvanya yang mendurun seperti ini kanidia rasa udah cukup pembahasan untuk isokos kita pada kesempatan kali ini kita bakal ketemu lagi di materi keseimbangan produsen dan materi-materi produsen yang lain dan secepatnya kanidia bakal ngajutin pembahasan OSP ya karena udah ada kejelasan ya karena pemerintah udah mengeluarkan kejelasan kalau KSNP 2020 itu akan tetap lanjut tetap sehat selalu sampai jumpa di video kanidia yang lain Assalamualaikum tonton video kanidia yang lain juga ya Sampai jumpa di video